Assalamualaikum, salam sehat youtube, ketemu lagi dengan Radal05 kali ini saya akan praktek membuat pengatur kecepatan motor DC besar tegangan dan arus motor yang akan kita atur tergantung dari penguat yang kita buat untuk mengatur kecepatan motor DC, saya menggunakan rangkaian dasar PWM bahan yang digunakan, 1 buah IC555 1 potensiometer 50 kilo kapasitor 104 atau 100 nano farad, 2 buah dioda 1N4148, 2 buah dan 1 buah resistor, 1 kilo ohm di akhir video akan saya tunjukkan rangkaian lengkapnya dan cara penyolderannya secara perlahan oke, kita lihat dahulu hasilnya untuk melihat kemampuan, saya ukur temperatur pada MOSFETnya karena saya menggunakan MOSFET, saya coba dahulu pada bulb 12V 10W x 8 saya nyalakan inputnya 12V, bulb sebetulnya sudah menyala, cuma redup dan perputaran potensiometer ini terbalik nanti tinggal balik saja posisi diodanya dan saya coba naikkan secara perlahan, kalian perhatikan temperaturnya ya, arus terbaca 3,56 Ampere lalu saya diamkan dan setelah 1 jam, suhu tidak sampai 50 derajat Celcius mantap bukan? lalu saya coba pada motor DC 12V 75W kalian perhatikan saja selamat menikmati 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 oke rangkaian lengkapnya seperti ini sederhana bukan kalian boleh tambah regulator seperti ini agar dapat mengatur motor DC mulai dari 6V tapi untuk praktek ini saya tidak menggunakan regulator jadi langsung saja karena saya gunakan 12V dan power akhirnya saya coba menggunakan IRF540 mosfet kanal N tipe apa saja bisa rangkaiannya tidak ada yang berubah lalu cara penyelidara agar tidak perlu PCB pertama kalian tekuk saja kaki IC55 seperti ini dan kalian tekuk pin 1 sebagai ground dan pin 8 sebagai VCC kemudian pasang kapasitor 100nF ke pin 1 dan ke pin 5 lalu solder kemudian kapasitor 100nF ke pin 1 dan ke pin 6 lalu solder lalu solder dengan kabel kecil pada pin 2 dan saya beri serinsing agar rapi kemudian kabel yang sama kalian solder ke pin 6 kemudian solder kabel ke pin 4 dan dengan kabel yang sama kalian solder ke pin 8 ini sebagai catu VCC IC555 lalu solder kabel ke pin 3 ini sebagai output lalu kabel ke pin 7 lalu kabel ke pin 1 oke sudah selesai rangkaian PWMnya seperti ini hasilnya lalu hasilnya saya lem saja pada potensiometer 50 kilonya kemudian gabung anoda 1N4148 dengan katoda 1N4148 saya solder karena hasil percobaan tadi perputaran potensiometer terbalik maka untuk ujung kanan potensiometer kalian harus cari katoda dan pada ujung kiri potensiometer dan pada ujung kiri potensiometer kalian cari anodanya kemudian gabungan anoda katoda solder dengan resistor 1kohm kemudian kabel pin 7 solder ke gabungan anoda katoda resistor 1kohm kemudian kabel pin 6 ke pin tengah potensiometer sudah selesai kemudian saya tambahkan heatsink transistor sebagai pendingin MOSFET karena tidak muat saya pasang sedikit miring lalu pada kaki gate saya solder resistor 1kohm kemudian kabel pin 3555 ke ujung resistor gate satu lagi dioda 1N4148 sebagai pengaman beban kalian solder anoda ke drain dan katodanya ke resistor 1kohm seperti ini lalu beri kabel sebagai titik positif ke gabungan katoda resistor lalu solder kabel ground ke source MOSFET terakhir beri kabel dari drain MOSFET sebagai beban motor selesai mudah bukan? oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.